Aksi penipuan yang dilakukan oleh sekelompok sindikat penjual HP akhirnya mulai terungkap. Selama dua bulan para tersangka beroperasi di salah satu kaunter HP milik otak pelaku penipuan. Dalam menjalankan aksinya, mereka berhasil mengelabui empat distributor HP di kota Batam. Kepala Unit 5 Reskrim Polresta Barelang, AKP Retno Ariyani mengatakan, empat korban tersebut terdiri dari distributor bernama PT Fokus Digiselindo Utama, PT Takindo Indonesia, GHSOP, dan HUB Center. Di Batam, pelaku membuka sebuah toko yang menjual ponsel. Begitu aksi mereka berhasil, kaunter kemudian ditutup dan mereka kabur keluar Batam. Selain itu, para tersangka memiliki peran yang berbeda. Satu di antaranya bertugas untuk menjaga toko, satu orang lagi bertugas menyalurkan atau membawa barang tersebut ke Jakarta. Kemudian di Jakarta, sudah ada salah satu di antara mereka yang menunggu untuk mendistribusikan ke konter yang ada di sana. Di Laki Plaza, jadi di sini yang satu sebagai penunggu toko atau yang ambil barang. Kemudian ada yang berteras sebagai penteras perbarang, artinya membawa dari Batam ke Jakarta. Ada yang satu lagi di Jakarta, itu yang memasak, mendistribusikan barang. Berapa lama mereka sempat beroperasi di Batam ini? Dua bulan, cuma dua bulan. Dua bulan dia bisa mengambil total kerugian itu berapa? Hampir 8 M, cuma sekolah. Karena dia mengambilnya unit-unitnya banyak. Ini separohnya, tapi ini sudah diterjel mereka ya? Sudah, sudah. Para tersangka memiliki peranannya masing-masing dalam menjalankan aksinya. Salah satu tersangka berperan sebagai penjaga konter, serta pemasok barang dari distributor. Tersangka lain berperan sebagai distributor utama yang memasok barang langsung dari Jakarta. Salah satu tersangka mengaku mendapatkan tugas sebagai penjaga toko HP. Beberapa lainnya berprofesi sebagai marketing. Seperti yang disampaikan oleh FC, dia mengaku baru dua bulan membuka toko dan menjaga toko. Hingga Jumat siang, pemodal sekaligus otak dari kejahatan ini yang berinisial AC masih DPO. Dari Baloi, Batam, Niken Fujitania, BCN TV melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa! Tepang 87-na bantaran laca ter sym legends. Men Tepang 80-na bantaran laca itu tidak dikenalkan seperti bas Tepang 67-na bantaran, slowly seeing Uitiko hadum ini yang penting. Diacamwa carta-keВот yang di esquer yakin menjadi untuk kau-kong te buruk. Terima kasih.